Bung Roki Gerung, sebagai orang yang selalu keras mengkritik Presiden isi kepala, lalu ada juga sering menggunakan istilah dungu, kan gak pernah kan ditangkap polisi? Oh iya, karena saya gak punya kartu anggota FPI, maka saya gak akan ditangkap. Tapi coba saya terangkan ya, ini barusan tadi, 2-3 jam lalu, ini ada berita bahwa saya akan dilaporkan ke polisi itu, oleh seseorang yang merasa saya menghina Presiden. Karena kemarin saya memang terangkan di FNN, karena ditanya oleh Hersi Beno Arief, saya bilang bahwa, ini perhatikan ya, Presiden itu tidak paham demokrasi. Karena itu yang mesti direvisi adalah otaknya, otak Presiden. Saya gak bilang otak Jokowi, otak Presiden. Kenapa? Karena dari awal Presiden menganggap oposisi itu tidak diperlukan. Padahal demokrasi intinya adalah oposisi. Lalu orang marah, bahkan PSI, Partai Solidaritas Indonesia, melalui salah seorang ketuanya, minta supaya Pak Jokowi melaporkan saya ke polisi. Hari ini dia bilang begitu. Karena dia anggap saya menghina Presiden. Dia juga dungu, dia gak ngerti bahwa, yang saya terangkan, sebagai kepala negara, beliau tidak paham demokrasi. Apa buktinya? Karena beliau menganggap bahwa oposisi itu tidak boleh. Kan itu diucapkan oleh Presiden. Jadi bayangkan, barusan Presiden kemarin bilang supaya hormati perbedaan pendapat, sekarang pendukung Presiden mau melaporkan saya ke polisi. Ini laporan yang keberapa kalau dari seluruh aktivitas percakapan politik Bung Roki? Laporan yang keberapa? Ada 12 laporan di baris krim yang sekarang kadang saya ketemu dengan polisi. Polisi juga bingung bagaimana mendelikan itu. Jadi bayangkan misalnya teman-teman adik ini. Adik berupaya untuk meyakinkan bahwa Presiden itu tidak otoriter. Nah ini pendukung Presiden mau laporan. Ini baru dua jam lalu saya mau dilaporin lagi. Hanya karena saya bilang Presiden harus merevisi otaknya, bukan ITE. Karena dasarnya kenapa saya bilang begitu? Karena otak Presiden tidak paham tentang demokrasi. Apa buktinya Presiden tetap menganggap oposisi itu tidak penting? Jadi Presiden mesti ganti dulu narasinya. Dia mesti minta maaf dulu bilang bahwa memang saya salah. Saya bilang dulu oposisi tidak penting. Ternyata oposisi penting. Karena itu saya minta kritik. Kan itu logikanya kan? Cuma dari 12 laporan ini kan belum ada yang diproses ya Bung Roky. Maksudnya segini, saya ingin memberikan sampel orang-orang yang begitu. Ada, saya udah 4 kali dipanggil polisi untuk hal-hal semacam ini. Bukan saya nggak diproses, diproses. Berkali-kali saya dipanggil polisi. Oke, Bung Adek bagaimana menjelaskan bahwa pendukung Pak Jokowi juga tidak paham tentang apa yang disebut dengan demokrasi. Sehingga susah juga untuk mengatakan Pak Jokowi bilang ayo saya kritik. Tapi kemudian mereka yang bersuara kritis digebuk oleh para relawan Jokowi. Pertama-tama Kak, ya kalau... Digebuknya tanda kutip ya. Ya, taruhlah ini adalah kerjaan para pendukung Jokowi. Ya, jangan salahkan Jokowi-nya dong. Para pendukungnya ini saking cintanya sama presidennya, akan melakukan apapun untuk membela presidennya. Dan itu bagian dari demokrasi saja, biasa-biasa saja kan. Ini kan kebebasan berekspresi orang untuk menyatakan bahwa seharusnya Pak Jokowi menindak Rocky Gerung. Boleh nggak dalam demokrasi? Boleh. Apakah itu dilakukan oleh Pak Jokowi? Saya yakin nggak. Pak Jokowi itu anaknya dihina. Gibran itu dihina sebagai orang yang ikut telem cawe-cawe dalam bansos kemarin kan. Korupsi bansos. Dia nggak ngapa-ngapain tuh Pak Jokowi. Padahal yang melakukan penghinaan tersebut atau penyebaran informasi tersebut adalah sebuah media terkemuka. Jadi Pak Jokowi tidak bermasalah. Nah, sekarang saya mau bilang begini. Yang tadi kasus. Kalau presiden Jokowi ini otoriter dan nggak percasaan dekoperasi. Ada 12 kali Rocky itu diajukan ke polisi. Ya, masa nggak ada satupun di mana dia ditangkep. Itu artinya apa? Artinya Jokowi memang nggak intervensi. Jadi polisi itu bisa dengan tenang, memeriksa Rocky Gerung dengan mengangkat dan mengatakan, kita juga nggak tahu nih deliknya apa nih. Ini kenapa sih orang-orang pada ngadu gitu ya. Jadi saya pikir ya. Apa, Bung? Oke. Bung Adini mengatakan apa yang dilakukan oleh relawan Pak Jokowi belum tentu merefleksikan sikap politik Pak Jokowi kan? Ya iyalah. Apalagi selama Pak Jokowi tidak koreksi pikirannya bahwa dia tidak memerlukan oposisi, selama itu pasukan pendukungnya akan berpikir bahwa oke kita hajar sebagai baser, kita hajar Rocky Gerung, Jumhur, segala macam itu saat tidur. Kan sama aja pikirannya tuh. Jadi saya ingin Presiden Jokowi ralat dulu pikiran dia tentang demokrasi. Selama dia masih berpikir oposisi itu gangguan, nggak ada gunanya ITE itu soal kecil. Jadi Presiden mesti datang dengan satu pidato singkat. Justru yang dikatakan oleh Bung Adi adalah begitu banyak relawan Pak Jokowi itu tidak monolitik. Siapa yang bisa mengatur sekian ratus? Saya nggak peduli relawannya gini Rosya. Tapi maksudnya apa yang dilakukan oleh relawan Jokowi bukan selalu merepresentasikan sikap politik Pak Jokowi? Memang saya nggak peduli dengan relawan. Karena relawan itu kan otaknya separoh tuh. Separohnya adalah duit sebetulnya tuh. Selamat menikmati.